Partai Hanura Kubu Sarifuddin Suding menggelar Musyawaran Nasional Luar Biasa sudah menetapkan Marsa Kamladiya Purnawirawan dari Atmo sebagai Ketua Umum. Sedangkan Osman Sabta Odang resmi dipecat. Tidak terima dengan keputusan ini, Osman berbalik melaporkan Sarifuddin Suding ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penggelapan jabatan karena mengadakan rapat tanpa izin partai. Partai Hanura Kubu Sarifuddin Suding menggelar Munaslup membahas Ketua Umum baru untuk menggantikan Osman Sabta Odang di kantor DPP Hanura, Cilangkap, Jakarta Timur. Musyawarah ini menetapkan Marsa Kalmadiya Purnawirawan dari Atmo sebagai Ketua Umum. Sedangkan Osman Sabta Odang resmi dipecat. 27 Ketua DPD dan 401 DPC menyetujui keputusan Munaslup. Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Suding mengatakan ada empat Ketua DPD yang kecewa terhadap kepemimpinan Osman Sabta Odang. Mereka menilai oso arogan dan emosional dalam mengambil keputusan dan memindahkan dana partai sebesar 200 miliar rupiah ke oso sekuritas. Dan ini dalam posisi saya sebagai Sekjen, sering saya sampaikan ke Ketua Umum untuk membuka ruang komunikasi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh kawan-kawan di daerah. Tetapi ini juga tidak direspon dengan baik. Bahkan yang sering terlontar hanya ada tiga kata. Ketika ada yang melakukan, ya katakanlah ketidakpuasan dan semacam suatu protes, menyampaikan aspirasi dalam rangka untuk perbaikan, ya hanya ada tiga kata ganti, pecat, dan PLT. Sehingga ya memang ruang komunikasi tersumbat. Sementara itu, Kubu Osman Sabta Odang melalui kuasa hukumnya, Servasio Serbaya, melaporkan Syarifuddin Suding ke Polda Metro Jaya. Suding dituduh menggelapkan jabatannya karena mengadakan rapat tanpa seizin partai. Wakil Sekjen Partai Hanura Kubu Ambara, Dadang Rusdiana, membela Syarifuddin Suding. Dadang menyatakan Suding tidak menyalahi aturan ketika menggelar rapat karena menjabat Sekjen dan berwenang untuk mengamankan organisasi. Menurut Dadang, apa yang dilakukan Suding tidak melanggar hukum. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Angga Dwi Putra di gedung DPR Jakarta. Angga ada 16 anggota DPR dari Hanura. Sebagian besar berasal dari kubu mana dan apa respon mereka terkait dengan kisur yang saat ini terjadi di Hanura? Selamat sore Putri memang jika kita lihat komposisi anggota partai atau fraksi partai Hanura yang ada di DPR ini memang masih cukup berimbang antara kubu yang berada di pihak Usman Sabta Odang dan satu lagi kubu yang sudah menunjuk Marsa Kalmadiyah dari Atmos sebagai ketua hasil Munaslub kemarin. Dan imbasnya adalah memang dalam beberapa hal ada yang mendukung kepengurusan Usman Sabta tetap berjalan dan ada di lain pihak yang justru sudah mulai mengeluarkan atau menggelar atau istilahnya adalah dia melakukan aksi yang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh keputusan Munaslub. Misalnya jika saya ambil contoh pada rapat komisi 2 yang baru berakhir tadi dini hari tadi ini salah satu anggota dari fraksi partai Hanura yaitu Rovinus Hutauruk yang berasal dari fraksi partai Hanura, kubu Sarifudin Suding atau Marsa Kalmadiyah dari Atmo ini harus melakukan aksi walkout atau keluar dari sidang di komisi 2 di mana saat itu komisi 2 sedang melakukan rapat dengan KPU soal verifikasi faktual partai politik yang rencananya akan dimulai pada 28 Januari atau 23 Januari untuk datanya dan 28 Januari untuk verifikasi faktual. Ketika itu anggota fraksi Hanura ini menyatakan atau menanyakan kepada KPU mana partai atau mana yang ketika Hanura sedang berkonflik ini pihak mana yang akan diverifikasi oleh pihak KPU dan KPU sendiri melalui ketua umumnya ketuanya ini menyatakan bahwa yang memiliki SK Menkumham yang akan diverifikasi dan ini tentu saja menimbulkan kekecewaan bagi KPU Marsda Dari Atmo karena saat ini baru didaftarkan artinya memang SK Menkumham yang dimiliki oleh partai Hanura saat ini masih bertuliskan ketua umumnya Osman Sabta Odang dan sekjennya sudah bukan lagi Sarifudin Suding artinya memang ketika nanti saat verifikasi faktual ini tentu saja akan merugikan partai Hanura karena dengan adanya konflik ini dan apalagi juga proses pendaftaran untuk kepengurusan baru yang tadi sore sedang dijalankan ini juga belum akan dikeluarkan SK-nya jadi pihak dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri ini berharap bahwa memang sebenarnya partai Hanura mampu menyelesaikan masalahnya secara internal sesuai dengan ADRT Partai jadi tidak akan ada SK Kementerian Hukum yang ganda dengan dua nama ketua dan dua nama sekjen artinya ini perlu dari pihak Hanura sendiri yang melakukan rekonsiliasi dan tentu saja kita harus tunggu bagaimana pengaruh atau bagaimana langkah dari Ketua Dewan Pembina sendiri yang juga memiliki peran besar tentu saja di tubuh partai Hanura Putri Baik, baik, masih panjang jalannya rekonsiliasi sepertinya Terima kasih Angga Dwi Putra dari Gedung DPR